Jadi kalau cardinal numbers tadi, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi kalau cardinal numbers, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi bukan 1, 2, 3, tapi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-seterusnya. Jadi ini menunjukkan posisi. Kalau ke-1 kan bahasa Indonesia juga bisa disebut pertama. Jadi ini posisi. Jadi kalau bahasa Inggrisnya bukan 1, 2, dan seterusnya, tapi 1, 2, 3, ke-4, 5, 6, ke-7, ke-8, 8, kemudian 9, kemudian 9, tidak ada hurufnya. Lihat, let's see. Tidak ada hurufnya. 9, kemudian 10, inilah keuntungannya mengetik di Microsoft Word. Jadi kalau tulisannya salah, langsung diberi tanda warna merah, sehingga kamu bisa tahu bahwa spellingnya atau ejaannya salah. Kalau mengetik di tempat lain saya tidak tahu. Kalau mengetik di WA kan tidak ada. Oh, ini salah tulisannya. Tidak ada. 10, kemudian 11. Perhatikan cara saya membaca. First, second, third, fourth. Ini memang sulit sekali. Huruf TH itu orang Indonesia sangat sulit sekali mengucapkannya. Apalagi yang di belakang. Karena di depan pun sulit. Misalnya kata THE, kata ini. Ini kan dibaca free. Bedakan dengan ini tree. Tree sama tree. Free yang sebelah kiri tiga. Yang tree artinya pohon. Free sama tree. Kemudian ada THE. Ada THINKING. THINK. Ini sulit sekali membaca orang Indonesia. Itu huruf TH yang di depan. THINK. Kemudian THO. THO. Seperti ini. THROUGH. Sulit. Jadi mungkin butuh waktu untuk kalian sering-sering dengarkan native speaker mengucapkan kata-kata ini. Nanti saya akan banyak memutarkan video dan memutarkan audio. Jadi untuk menunjukkan bagaimana kata-kata ini diucapkan oleh penutur bahasa aslinya. Orang bule-nya itu ya. Jadi ini fourth, fifth, sixth. Lidah saya perhatikan. Seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh. Kemudian twelfth. Jadi inilah fungsinya kita dikasih lidah sama Tuhan ya. Buat mengucapkan kata-kata yang enggak jelas. Eleventh, twelfth. Dan seterusnya. Ini disebut original numbers. Jadi ini menunjukkan posisi. Kalau cardinal numbers tadi menunjukkan hitungan ya. Satu, dua, tiga. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia satu, dua, tiga. Kalau original numbers kalau diterjemahkan pertama, kedua, ketiga, keempat, ke dan seterusnya. Sampai triliunan. Sekarang penggunaannya. Penggunaannya, cardinal numbers digunakan untuk menyatakan jumlah. Misalnya, Nurul memiliki tiga orang saudara. Tiga saudara. Nurul memiliki tiga orang saudara. Maka kita tiga. Di sini kita pakai cardinal number. Bahasa Inggrisnya adalah Nurul has three siblings. Di sini pakai S karena tiga. Nurul has three siblings. Tapi ordinal numbers digunakan untuk menyatakan urutan. Misalnya Nurul adalah anak ketiga dari dua bersaudara. Tidak mungkin. Cuma dua anak ketiga. Anak ketiga dari empat bersaudara. Empat bersaudara. Maka ketiga di sini kita pakai ordinal numbers. Menjadi Nurul is the third child of four siblings. Atau of four children. Boleh. Four siblings boleh. Four children boleh. Nurul adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Empat bersaudara di sini four-nya pakai cardinal. Karena di sini menyatakan jumlah. Sedangkan anak ketiganya memakai ordinal number. Yaitu third child. Catatan berikutnya. Ordinal numbers. Cardinal. Cardinal numbers. Digunakan untuk selain menyatakan jumlah. Digunakan untuk menyatakan jam. Jam, waktu, waktu, tahun, waktu, dan tahun. Waktu, tahun. Jadi tahun itu kita pakainya cardinal numbers. Waktu di sini maksudnya adalah jam. Jam dan tahun. Sedangkan ordinal numbers digunakan untuk menyatakan tanggal dan bulan. Bulan keberapa. Karena kan bulan pertama, bulan kedua, dan hari. Dan hari. Maksudnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itu kita menggunakan ordinal numbers. Misalnya. Yang kardinal. Saya lahir di tahun 1990. 1990 maka bahasa Inggrisnya adalah I was born in 1990. Seperti ini. Jadi ini cardinal numbers. Cardinal numbers. I was born in 1990. Kemudian contoh yang berikutnya. Maret adalah bulan ketiga dalam satu tahun. Maka bahasa Inggrisnya adalah March is the third month in a year. Jadi Maret adalah bulan ketiga dalam satu tahun. March is the third month in a year. Kemudian hari misalnya. Di tempat saya, Minggu dianggap hari pertama. Bukan hari Senin ya. Tapi hari pertamanya adalah hari Minggu. Hari pertama dalam satu Minggu. Dalam satu Minggu. Maka bahasa Inggrisnya adalah In my place. Atau In my place. Minggu bahasa Inggrisnya apa? Sunday is considered the first day of the week. Jadi hari pertamanya itu Sunday. Bukan Monday. Kan ada yang hari pertamanya itu hari Senin. Tapi kan ada legend, ada apa namanya, keyakinan bahwa Tuhan itu menciptakan bumi, alam semesta dalam waktu enam hari. Hari ketujuh itu dia beristirahat. Jadi kita beristirahat setiap hari ketujuh itu ngikutin Tuhan ya. Jadi Tuhan. Ya betul. Jadi dia menciptakan alam semesta tujuh hari, eh enam hari, hari ketujuh istirahat. Jadi kalau Tuhan mau istirahat, kita juga istirahat ya. Jadi seperti itu contohnya. Nanti ini saya copy paste saja. Nanti kalau masih lupa keterangannya nanti bisa dilihat di YouTube. Jadi nanti sekalian-kalian boleh lihat YouTube saya. Kalau mau subscribe silahkan di subscribe. Saya menargetkan nanti di tahun keberapa ya. Tahun kelima saya punya YouTube. Subscriber saya 17 juta ya. Alahin Atta Halilintar. Baik. Ini saya Bercanda gitu aja dianggap serius ya. Subscriber saya belum ada 100 juga. Padahal sudah empat tahun kalau saya punya YouTube. Tapi nggak ada yang subscribe. All right. Sekarang kita latihan ya. Latihan What is it? Where is the voice coming from? Oke. From Naftali ya. Sekarang kita latihannya. Ini latihannya. Kardinal dan Ordinal Numbers. Yang pertama adalah penulisannya ya. Ordinal dan Cardinal Numbers. Beberapa waktu yang lalu saya juga sudah menugaskan ini kalau tidak salah ya. Untuk Manokwari. Betul ya. Tapi dalam bentuk tulisan ya. Manokwari ya. Betul ya. Nah sekarang ini dalam bentuk worksheet. Jadi bisa langsung keluar nilainya. Artinya saya tidak harus mengoreksi lagi. Kalau kalian nuliskan saya harus mengoreksi lagi. Dan itu membutuhkan waktu. Jadi ini cuma penulisan saja. Mengapa ini penting? Karena kadang-kadang hal-hal yang seperti ini pun kalian lupa ya penulisannya ya. Jadi kalau One Cardinal Number-nya, Ordinal Numbers-nya apa? Ordinal Numbers-nya dari One apa? First. First ya. First. Cuma seperti itu. First. Kemudian Cardinal Number-nya dari Second apa? Second kan Ordinal Number-nya. Two. Two ya. Two. Oke. Kemudian Three. Ordinal Number-nya adalah? Third. No problem. Ini four ya. Four. Oke. Kita cari yang bilangan yang dua digit ya. Dua digit. 17. 17. Untuk Cardinal Number-nya. Ordinal Number-nya apa? Seven. 17. 17. 17. Memang pengucapannya hampir tidak ada bedanya bagi kuping orang Indonesia. tapi bagi kuping orang yang terbiasa bahasa Inggris, itu beda ya. 17 sama 17. Ada third-nya di belakang. 17, 17. Kemudian di sini ada 20, Ordinal Number-nya adalah 20. Cardinal Number-nya adalah berapa ini? 20. 20 ya. 20. No problem. Jadi bisa. Oke. Kemudian kalau 68, yang Ordinal Number-nya. Cardinal Number-nya berapa? Cardinal Number-nya apa? Bukan berapa ya, tapi apa? 68. Cardinal Number-nya apa? 68. 68 ya. 68. 68. 68. Jangan lupa diberi hyphen ya namanya ini ya. Garis kecil di tengah ini. Namanya hyphen. Kemudian ini 74, Cardinal Number-nya. Kalau Ordinal Number-nya apa? 74. 74 ya. 74. Oke. Ini tugas pertama teman-teman. Nanti kalau sudah diisi semua, ini kan memakan waktu agak banyak. Jadi saya kasih kalian waktu. Nanti kalian klik finish dan kalian klik check my answer. Jadi jangan lupa tulisannya harus diperiksa dulu, karena salah satu huruf pun nanti disalahkan ya. Disalahkan. Oke. Jadi kalau hijau seperti ini, sudah benar ya. Kalau masih merah masih salah ya. Mana? Tadi saya nulis. Oke. Berarti yang saya tulis sudah betul semua ya. Oke. Jadi usahakan betul semua, hijau semua. Jadi nanti hanya skornya saja yang kalian screenshot dan diberi nama. Ya. Diberi nama. Karena saya hanya ingin melihat skornya saja. Jadi jangan sampai di screenshot semua. Nanti bisa dicontek ya. Itu tugas pertama. Tugas kedua adalah mendengarkan ya. Writing ini. Eh kok writing. Listening ya. Listening. Saya akan share sound dulu. Jadi nanti kalian akan mendengarkan audio seperti ini. Ini sudah ada contohnya ya. First. Ya. First. Jadi kalian menuliskan ordinal number-nya saja. Ini ordinal number saja ya ini ya. Ordinal number saja. Ini bagian pertama. Kemudian ini bagian kedua ya. Ini khusus ordinal number ya. Tugas kedua ini. Jadi first. Kemudian ini coba. Ini angka berapa ini? Ordinal number-nya apa ini? Thirteenth. Thirteenth. Berapa? Thirteenth. Thirteenth ya. Oke. Kalian tulis seperti ini. Thirteenth. Tulisannya seperti ini. Oke. Coba berikutnya. Kita lihat lagi. Ninth. Ninth. Ninth ya. Ninth. Oke. Ninth seperti ini. Karena ini tidak ditulis huruf. Jadi ditulis angka. Jadi tulisannya seperti ini. Ninth. Oke. Coba yang ini berapa? Tenth. Tenth. Tenth ya. Tenth. Oke. Berikutnya. Eight. Eight. Eight ya. Eight. Oke. Ya. Kemudian bagian kedua adalah mengurutkan. Jadi ini ada delapan kotak. Ya mestinya ini soal anak TK ya. Kita juga bisa ya. Nomor satu kan first ya. Seperti ini. First. Kemudian second gitu ya. Diurutkan ya. Third gitu saja. Kan itu perintahnya ya. Drag the original words in the box to show the position of each animal picture ya. Jadi urutannya. Seperti itu ya. Nanti klik finish. Kemudian check my answer seperti biasa. Kalau yang sudah hijau berarti sudah benar ya. Ya. Ini. Ya. Ya hanya skornya saja yang di screenshot. Itu tugas kedua. Kemudian tugas ketiga. Tugas ketiga ini adalah penggunaan cardinal dan ordinal numbers. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa jumlah itu menggunakan cardinal number. Sedangkan urutan menggunakan ordinal numbers ya. Misalnya 32 books were lent on the 16th of January. Tadi kan tanggal tadi kan pakai. Sudah saya sampaikan bahwa tanggal itu pakai ordinal number ya. Jadi 32 buku dipinjamkan pada tanggal 16 Januari ya. 32 books were lent on the 16th of January. Kemudian bagian kedua kalian disuruh memilih ini ya. Kelihatannya ya. Oke. Kamu juga harus melihat datanya ya. Bla 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 books were lent on the 3rd of January. Berapa jumlah buku yang dipinjamkan di tanggal 3 Januari? Berapa? Tanggal 3 Januari ini ya. 40 apa ini? 49. 49 ya? 49. Oke. 49-nya pakai yang mana? Pakai yang ordinal atau cardinal? No. Cardinal. Cardinal ya. Karena kan jumlah ya. 49 ya. Where is the voice coming from? Oh my God. This is really... Is it from Pare-Pare? Oh, tidak ya? Ah, yes. From Pare-Pare. Jadi setelah dimatikan, hilang suaranya ya. Mungkin nanti ini masukan untuk IT-nya yang ada di Pare-Pare ya Mbak Nurul. Nanti disampaikan ke IT-nya untuk diperbaiki microphone-nya. Atau mungkin posisinya tidak terlalu dekat dengan komputer mungkin. Jadi tidak mendenging seperti itu ya. Berikutnya, 88 buku, 88 buku dipinjamkan were lent on the blah-blah-blah of February. Tanggal berapa Februari? First. First ya? First. Oke. Jadi jawabannya adalah first. Jadi tanggal itu kita menggunakan ordinal number. First. Seperti itu ya. Oke. Sekarang yang nomor lima. Nomor lima. 65 buku were lent. 65 buku were lent dipinjamkan on the blah-blah-blah of March. 65 buku dipinjamkan pada tanggal berapa bulan Maret? Tanggal berapa? 11. 11 ya? 11 ya? Berarti ini jawabannya adalah 11. Yang mana? Yang 11 yang nomor dua atau yang nomor tiga? Nomor tiga ya? 11 ya? 11 karena dia adalah tanggal jadi pakai ordinal number. Ya, sama. Ini tugas ketiga. Finish. Check my answer. Skornya saja yang di screenshot. Oke. Tiga saja saya rasa karena ini juga banyak banget. Terutama yang tugas pertama ini panjang sekali. Jadi membutuhkan waktu. Jadi kalian butuh waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan ini ya. Oke. Ini saya kirimkan ke grup. Oke. Saya kirimkan ke grup. Untuk. Pare-pare dan. Manokwari Perkeci. Tugas pertama. And then tugas kedua. And then this is the last one ya. The last one. Tugas ketiga. Jadi tadi yang tugas ketiga tadi. Kalian belajar kosa kata atau kalimat baru ya. Yaitu books will land. Land ini artinya dipinjamkan ya. Jadi nomor satu ini adalah 32 books will land on the 16th of January. 32 buku dipinjamkan pada tanggal 16th of January. Kemudian nomor dua. 49 books will land on the 3rd of January. 49 buku dipinjamkan pada tanggal 3th of January. 88 books will land on the 1st of February. Jadi 88 buku dipinjamkan pada bulan Februari. Oke. Jadi kalian juga belajar kalimat ya di situ ya. Apakah ada pertanyaan dari tugas yang harus kalian kerjakan? Pare-pare maupun manokwari? Is there any question? No? Oke. Kalau tidak ada silahkan dikerjakan. Saya tunggu. Jadi nanti seperti biasa ya. Seperti kemarin diberi nama tugas pertama. Diberi nama tugas kedua. Dan seterusnya. Good luck. Terima kasih.